Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kecam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti. Tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom. Yang sekecap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju. Dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan. Seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya. Mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang. Daripada mereka yang tewas karena lapar. Yang merana. Dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri. Wanita yang lemah lembut. Memasak anak-anak mereka. Untuk makanan mereka. Tak kalah runtuh putri bangsaku. Tuhan melepaskan segenap amarahnya. Mencurahkan murganya yang menyala-nyala. Dan menyalakan api di sion. Yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya. Raja-raja di bumi. Pun seluruh penduduk dunia. Bahwa lawan dan seteru. Dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan. Temar oleh darah. Sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir. Jangan sentuh. Lalu mereka lahir dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa. Mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati. Dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan. Tetapi sia-sia. Dari menara pensagaan. Kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Mereka mengintai langkah-langkah kami. Sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami. Akhir hidup kami mendekat. Hari-hari kami sudah genap. Ya. Akhir hidup kami sudah tiba. Pengejar-pengejar kami lebih cepat. Daripada burung Raja Wali di angkasa. Mereka memburu kami. Di atas gunung-gunung. Penghadang kami di padang gurun. Orang yang diurapi Tuhan. Nafas hidup kami. Tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka. Dalam daungannya. Kami akan hidup. Di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersuka citalah. Hai Putri Edom. Engkau yang mendiami Tanahus. Juga kepadamu biala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk. Lalu menelanjangi dirimu. Telah hapus kesalahanmu. Putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu. Putri Edom. Akan dibalasnya. Dan dosa-dosamu akan disingkapkan.